Hey, welcome back guys, gue Anton yang gulan dari Pizza Gadget. Apa kabar semuanya? Di awal bulan Maret kemarin, sebenernya Vivo baru aja melaunching Vivo V15. Dan tiba-tiba tanggal 21 Maret, mereka melaunching versi Pro-nya, yaitu si Vivo V15 Pro. Di video kali ini kita akan bahas nih guys, sebenernya seperti apa sih Vivo V15 Pro itu, dan apa aja perbedaannya kalau dibandingkan dengan Vivo V15. Jadi, yuk langsung aja kita bahas Vivo V15 Pro. Let's go! Oke, pertama-tama kita bahas dari sektor bodinya dulu ya. Kalau dari segi desain, sebenernya hape ini mirip dengan Vivo V15. Tapi karena ini seri Pro, pastinya ada beberapa kelebihan yang ditanamkan di dalam bodinya. Perbedaan yang paling terlihat di antara keduanya adalah di sektor back cover. Back cover Vivo V15 Pro menggunakan konsep spektrum ripple design yang bisa munculin semacam patulan unik saat terkena cahaya. Terus back cover-nya juga sekarang punya warna gradasi yang lebih elegan dan menurut gue lebih menarik kalau dibandingkan dengan Vivo V15. Kalau kalian perhatiin, back cover-nya juga sekarang lebih clean karena fingerprint sensornya sudah dipindah ke layar. Dan ini adalah screen touch ID generasi ke-5. Kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang gue rasain adalah unlock time-nya itu lebih cepat dan juga lebih akurat karena dia menggunakan sensor dan algoritma yang lebih presisi. Dan katanya juga ini lebih secure. 32MP pop-up camera tentunya masih hadir di Vivo V15 Pro. Tapi bedanya sekarang dia mendapatkan fitur tambahan yaitu AI Face Access yang bisa mendeteksi wajah kita. Cara pakainya tinggal pencet tombol power, swipe up, dan ya, lock screen-nya langsung terbuka. Selain itu, ada dua perbedaan yang cukup minor. Yang pertama adalah headphone jack-nya sekarang pindah ke bagian atas. Yang kedua, dia memiliki dua SIM tray, yaitu satu untuk dedicated microSD card dan satu lagi untuk dual SIM. Kalau dibandingkan dengan Vivo V15, bodi dari Vivo V15 Pro ini terasa lebih mungil saat digenggaman soalnya dia menggunakan layar yang lebih kecil yaitu 6,39 inch. Tapi walaupun lebih kecil, ternyata panelnya kualitasnya lebih baik karena dia sudah menggunakan panel Super AMOLED. Jadi konten visual yang ditampilkan akan terlihat lebih bagus karena warnanya menjadi lebih akurat dan lebih vibrant. Dan karena ini panel AMOLED, Vivo V15 Pro kebagian fitur Always On Display. Fitur ini cukup membantu soalnya kita nggak perlu lagi terus-terusan unlock layar kalau cuma mau ngecek waktu atau notifikasi doang. Dan selain itu, dia juga mendapatkan upgrade yang disini di bagian spesifikasi internal, terutama di bagian prosesor dan juga storage. Dan itu sangat berpengaruh banget ke dalam overall performa dari Vivo V15 Pro. Hape ini sekarang menggunakan Qualcomm Snapdragon 675AIE, RAM 6GB, storage 128GB, baterai 3700mAh, dan menggunakan Funtouch OS berbasis Android Pie. Di pemakaian real life, performanya yang gue rasain adalah hape ini lebih fluid kalau dibandingkan dengan Vivo V15. Saat pertama kali pegang, jujur gue sangat penasaran banget dengan kemampuan gaming dari Vivo V15 Pro. Karena selain dia mendapatkan upgrade di sektor chipset, dia juga menggunakan GPU yang lebih baru dan lebih powerful, yaitu Adreno 612. Tanpa berlama-lama, hape ini langsung gue tes menjalankan game PUBG Mobile. Pada settingan grafis smooth, Vivo V15 Pro secara default bisa di set ke frame rate ultra. Dan setelah gue ukur frame rate-nya, ternyata hasilnya sangat stabil di 40 fps dengan tingkat kestabilan 97%. Dan karena gue penasaran dengan limit frame rate yang bisa dicapai, jadi akhirnya gue unlock caps frame rate-nya pakai software pihak ketiga. Dan ternyata hasilnya edan banget, hape ini tembus sampai 60 fps dengan tingkat kestabilan 97% juga. Wow! Untuk baterainya, walaupun kapasitas baterainya lebih kecil dibandingkan dengan Vivo V15, ternyata ketahanannya nggak jauh berbeda. Hape ini selalu bisa bertahan selama seharian, dan bisa bertahan lebih dari itu tergantung dengan jenis penggunaannya. Pengacasan menggunakan dual engine fast charging pun nggak makan waktu terlalu lama. Untuk mencapai 50%, hape ini butuh waktu sekitar 40 menit, sedangkan untuk full, dia membutuhkan waktu sampai 2 jam. Untuk kameranya, Vivo V15 Pro menggunakan AI triple camera dengan 48 juta quad pixel sensor dan 12 juta efektif pixel, 8 megapixel AI super wide angle camera, dan 5 megapixel depth camera. Kamera utamanya mampu memfoto sampai resolusi 48 megapixel, tapi gue sendiri lebih suka hasil dari default-nya, karena selain ukurannya lebih enteng, ternyata overall gambarnya menjadi lebih bagus. Apalagi saat di kondisi terang, hasilnya bagus dengan detail tinggi dan warnanya juga akurat. Nah, ini dia contohnya. Di malam hari kita bisa menggunakan AI super night mode. Nah, ini adalah fitur yang menggabungkan beberapa foto dari berbagai macam level exposure. dibandingkan dengan mode normal, level shadow dan highlight-nya di mode night mode akan menjadi lebih baik. Sebenernya, Vivo V15 sendiri sudah sangat bagus loh untuk kelas harganya. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kayaknya agak mubazir kalau kalian melewatkan Vivo V15 Pro. Karena hape ini membawa upgrade yang cukup signifikan, dan improvement yang diberikan pun sangat terasa, terutama di sektor layar, performa, dan kamera. Jadi kalau kalian ada dana 5 jutaan, gue sangat sarankan ambil Vivo V15 Pro sekalian. Tapi kalau nggak nyampe, ya Vivo V15 juga udah bagus kok. Oke guys, mungkin segitu aja kali ya pembahasan kita untuk Vivo V15 Pro. Kalau kalian pengen tau harga dan spesifikasinya, langsung aja kunjungi kolom deskripsi. Tapi kalau kalian ada pendapat, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton, gue Anton Enggolan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video-video berikutnya.